Yang jelas anaknya jatuh mandi. Prinsipnya, yang jelas punya prinsip yang kuat. Dalam sebit di segala bidang apapun dia. Nggak bakal terkuriakan. Sedangkan masuk ke situ aja, dia kan punya prinsipnya sendiri juga. Bukan dorongan dari orang tua. Kalau nggak salah tahun 2015. Masuk dalam kajian. Kalau setahu saya, firasan nggak ada. Cuman sebelumnya, dua minggu yang lalu. Dia kirim sepatu sama adeknya. Jadi setelah kirim sepatu, karena adeknya yang satunya kiri kan. Abangnya lagi tuh, adeknya yang namanya Thomas itu. Dia bilang, nge-chat lagi ke sana. Oh iya, besok deh, Mas udah berangkat. Udah berangkat belayar. Besok kalau Mas udah berangkat, tidur lagi. Dia bilang, minggu itu juga. Cuman itu dong. Kalau harapan orang tua yang jelas, harapannya masih bisa diselamatkan. Ketutama, keutama. Ya kedua kalinya, seandainya itu pun terjadi. Seandainya itu pun terjadi. Itu bukur membela negara. Jadi saya pun udah ikhlas. Karena memang udah kemaunya di situ. Dia berjuang demi negara. Apapun ceritanya, kita harus mengikhlaskan.